Juga, pemimpin tidak berupaya mencari masalah dan pertentangan dengan negara tetangga yang pada akhirnya akan merugikan negerinya sendiri. Pemimpin yang enggan berkorban dan lebih mementingkan keluarga dan teman-teman dekatnya untuk mengambil keuntungan akan dikritik dan ditinggalkan rakyatnya. Dalam menghadapi perbedaan pendapat dan demo-demo, pemimpin tidak boleh memerintahkan tentaranya untuk membunuh lawan-lawannya. Masa kejayaan Indonesia akan tiba jika dipimpin oleh seorang yang memiliki dasar Dharma Narendra. Kesepuluh kebajikan ini yang akan membuat suatu negara menjadi kuat dan damai. Para pemimpin masyarakat, pemuka agama, aktivis mahasiswa, pendidik dapat memulai memupuk kebajikan dasar Dharma Raja, agar krisis dapat dikurangi dan masa kejayaan dapat kita nikmati secepatnya. Bangsa Indonesia sedang menunggu Satrio Pinandito yang menjalankan 10 kebajikan kepemimpinan. Dasar Dharma Raja setelah melampaui zaman Kali Yugo ini. Pada saat ini, membicarakan Satrio Pinandito masih relevan dalam rangka memilih kepemimpinan Nusantara. Pemimpin Nusantara yang mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat. Jauh sebelum ramalan ini dicetuskan, Sang Buddha telah menggariskan pemimpin atau pemimpin yang pantas dipuja oleh seluruh penduduknya, yaitu yang memiliki 10 kebajikan luhur dan sering disebut dengan dasar Dharma Narendra. Kebajikan pertama, Pari Chogo atau Rela Berkorban. Pemimpin harus rela berkorban demi mendahulukan kepentingan bangsanya. Pemimpin yang enggan berkorban dan lebih mementingkan keluarga dan teman-teman dekatnya untuk mengambil keuntungan akan dikritik dan ditinggalkan rakyatnya. Kebajikan kedua, Ajava, Berhati Tulus. Pemimpin dalam bertindak harus dengan hati tulus dan tidak dibuat-buat, dan juga tidak untuk menarik simpati rakyatnya. Program-program yang membantu anak yatim piatu dan orang tua asuh haruslah dilakukan dengan tulus, dan tidak sekedar program sementara untuk menyenangkan rakyat. Kebajikan ketiga, Dana. Gemar, berdana, atau beramal. Pemimpin yang pantas dipuja haruslah memiliki kemurahan hati yang khas dan beramal demi orang banyak. Pemimpin ini akan membangun tempat-tempat ibadah, pantai asuhan, pantai jompo, dan sekolahan-sekolahan dengan menggunakan kekayaannya. Apalagi disokong oleh menteri-menteri yang gemar berdana pula. Pemimpin dan keluarganya harus memberikan contoh hidup sederhana. Tidak perlu memiliki rumah dan tanah di mana-mana tapi tidak ditinggali. Rakyat akan mencotoh cara hidup pemimpinnya yang sederhana. Meskipun krisis ekonomi dan politik menerpa suatu negara, rakyat akan menerimanya jika melihat cara hidup pemimpinnya yang sederhana. Kebajikan kelima, susilok, memiliki moralitas yang tinggi. Pemimpin harus menunjukkan kesusilaan yang terjaga dengan baik. Pemimpin dengan moral buruk akan membuat ia ambruk dan terburuk. Kebajikan keenam, madafa, berperilaku ramah. Pemimpin akan mendapatkan respek dari rakyatnya dengan berperilaku ramah. Bukan sebaliknya, rakyat dipaksa berperilaku ramah, sementara pemimpinnya berperilaku seenaknya. Kebajikan ketujuh, agoda, tak gampang marah dan dendam. Jika ada menteri yang salah bicara atau salah bertindak, pemimpin tidak seharusnya marah-marah, mendendam dan memecat menterinya serta-merta, sifat tak gampang marah dan dendam ini akan mengurangi friksi-friksi politik dalam pemerintah. Kebajikan kedelapan, kanti, mempunyai kesabaran. Pemimpin yang tidak sabar dalam menghadapi tuntutan rakyatnya akan kesandung, dia akan mengambil keputusan secara tergesa-gesa dan merugikan dirinya sendiri dan rakyatnya. Keputusan yang dihasilkan pun tidak matang dan harus direvisi, ataupun tidak diakui rakyatnya. Kebajikan kesembilan, Afirodana, tidak suka mencari permusuhan. Kebajikan ini akan membuat para menteri menjalankan tugas-tugasnya selaras dengan kebajikan atau kebijakan pemimpin. Juga, pemimpin tidak berupaya mencari masalah dan pertentangan dengan negara tetangga yang pada akhirnya akan merugikan negerinya sendiri. Yang terakhir, kebajikan kesepuluh, Afi Himsa, tidak bersifat kejam. Dalam menghadapi perbedaan pendapat dan demo-demo, pemimpin tidak boleh memerintahkan tentaranya untuk membunuh lawan-lawannya. Dalai lama dengan sifatnya yang walas aseh berhasil menarik perhatian dunia atas rakyat Tibet. Sementara itu, sifat kejam akan membawa kejatuhan, seperti Hitler yang membunuh berjuta rakyat Yahudi dalam pemerintahannya. Sifat kejam ini membawa kejatuhan rakyat Jerman pada perang dunia.